Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan info terkini dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Untuk itu kepada rekan-rekan silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini telah melakukan masa reses. Sayangnya sampai dengan hari ini tidak ada jadwal rapat kerja penyelesaian honorer bersama Menteri Pendayagunan Aperatur Negara Abdullah Aswar Anas. Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI Uguah. Mbak Afdi yang menyatakan bahwa dalam waktu dekat belum ada jadwal rapat kerja dengan menyenpan terkait dengan tenaga honorer. Ia menilai kemungkinan besar pemerintah pusat dan asosiasi PEMDA belum menuntaskan pembahasannya bisa jadi masih terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terkait dengan masalah anggaran honorer. Ia pun menyebutkan bahwa PEMDA pasti merasa berat kalau anggaran gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada daerah. Walaupun pemerintah pusat mau menambahkan, yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan besarannya. Mantan Bupati Wakatobi 2 Perode ini bisa merasakan bagaimana kesulitan daerah di sisi lain, nasib honorer K2 dan non-K2 juga harus diperhatikan. Solusi-solusi itu menurutnya mungkin belum ditemukan kesepakatannya. Ia juga mengapresiasi langkah menpan Rb untuk melibatkan PEMDA dalam membuat regulasi untuk penyelesaian tenaga honorer. Dengan pelibatan pemerintah daerah menurutnya, maka diyakini bahwa regulasi terkait dengan honorer ini akan berpihak kepada tenaga honorer. Sebab pemerintah daerah lebih tahu seberapa pentingnya tenaga honorer itu di instansi pemerintahan daerah. Politikus praksi PDIP itu pun menegaskan bahwa keberadaan honorer di daerah itu sangat penting. Oleh karena itu, PEMDA akan menggunakan segala kreativitas dan inovasinya untuk menggunakan tenaga non-aparatur si penegara ini. Dia optimis jika opsi yang ditawarkan MENPAN, Aswar Anas, dan PEMDA akan berpihak kepada honorer. Maka akan disambut positif oleh Komisi 2 DPR RI. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu, MENPAN, Abdullah Aswar Anas juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan antara KEMENPAN, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi PEMDA mengenai opsi-opsi penyelesaian honorer. Opsi-opsi tersebut nantinya akan dituangkan dalam sebuah regulasi. Salah satu yang diatur adalah masalah pembiayaan gaji dan tunjangan PTIK agar tidak menyulitkan pemerintah daerah. Namun, MENPAN, Aswar Anas mengatakan apa yang sudah disepakati tersebut akan dilaporkan selanjutnya kepada Komisi 2 DPR RI. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian kabar terbaru atau info terkini dari Dewan Perhukian Rakyat Republik Indonesia terkait dengan aturan pengangkatan teragam honorer menjadi PNS. Kesimpulannya bahwa sampai dengan saat ini belum diagendakan rapat kerja terkait dengan hal itu. Bahkan saat ini Dewan Perhukian Rakyat Republik Indonesia telah menyelenggarakan atau melaksanakan reses ke wilayah Dapil masing-masing. Demikian informasi pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.